Kita menggunakan Rakeplane Kemudian langkah yang pertama kita membuat circle Dengan diameter 48 Kemudian kita buat circle lagi dengan diameter 20 Selanjutnya kita tarik line dari sini Dengan panjang 160 Kemudian kita lakukan offset Kita buat jarak 24 untuk sisi bawahnya Kita oke Ini kita hapus Kemudian kita trim Setelah itu kita buat line Di sini Dengan panjang 75 Kemudian kita buat line lagi dengan panjang 30 Kemudian kita buat line ke bawah dengan panjang 40 Kemudian Di sini kita buat circle Kita buat circle dengan diameter 25 Setelah itu kita tarik line di sini Kita tarik line dari sini Kita satukan di bagian ujung Kemudian kita buat line lagi Di sisi yang lain Setelah itu kita buat line dari sini Sepanjang 30 Kemudian kita tarik lagi Kemudian kita tarik ke atas 27 Sampai sejajar Kita satukan di sini Kemudian kita buat Garis miring Kemudian kita trim bagian bawah ini Kita rapikan semuanya Ini juga kita hilangkan Dan ini yang tengah ini kita Delete Nantinya Ya Oke setelah itu Kita extrude Kita extrude Dengan panjang 80 Kita enter 2 kali Kurang lebih akan tambah seperti ini Kemudian kita edit di bagian atas Kita buat Coakan Yang pertama kita buat Circle terlebih dahulu Di sisi atas ini Dengan diameter 40 Kemudian kita buat line Seperti ini Kemudian kita trim Setelah itu Langkah terakhir Kita tinggal Extrude card Extrude card ya Kita enter 2 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!